Halo sahabat tanam semuanya, kembali lagi di channel youtube saya di Kui 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 Tanam Kui Baiklah, kali ini kita akan melakukan sambung sisip entres jambu air ke batang senam Nah, bisa nggak ya? Baiklah, langsung saja kita mulai videonya Tapi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kui Agar selalu memberikan konten-konten yang terbaik bagi sahabat tanam semuanya Baiklah, sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu kekerabatan dari jambu air dan juga tanaman salam ini Jadi, tanaman jambu air dan tanaman salam merupakan tanaman yang masih dalam satu genus Yaitu Zizigium Untuk tanaman salam itu Zizigium polyantum Dan untuk tanaman jambu air yaitu Zizigium aquaeum Jadi, mereka memang bisa untuk disambung ataupun dikawin silangkan Oleh karena itu, saya buat video ini Karena saya ingin memanfaatkan batang salam yang mudah sekali ditemukan Baiklah, kita mulai ke alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan sambung sisip entres jambu air ke batang bawah salam Tentunya yang pertama kita membutuhkan pisau Plastik es lilin yang sudah direnggangkan Entres jambu air Dan tentunya kita membutuhkan silet Ini nanti siletnya akan kita belah dua untuk mempermudah penyayatan entresnya nanti Dan yang terakhir kita membutuhkan gunting Fusi gunting ini nanti untuk merapikan hasil sayatan entres dan juga sayatan pada batang bawah Baiklah, tahap yang pertama yaitu kita harus memberikan sayatan pada entres jambu airnya ini Ini hampir sama seperti tanaman light kalau mau sambung sisip ya Ini kita sayat seperti ini Menggunakan siletnya sudah kita belah dua Tinggal kita bersayatan Dikali kita tarik Baiklah Ini bisa kita rapikan lagi ya Tapi jangan terlalu sering Baiklah, ini entresnya sudah kita beri sayatan Samping seperti ini Dan selanjutnya tinggal kita lakukan tahap selanjutnya Baiklah, selanjutnya kita tinggal berikan sayatan pada batang bawah salamnya ini Untuk kita masukkan entres jambu airnya ini Bisa kita ukur dulu Ini entresnya Berarti kita buat di sini Ini Kita beri tanda dulu Baru selanjutnya kita Buat seperti okulasi ya Baiklah Selanjutnya tinggal kita Masukkan Entres jambu airnya tadi Ini kita masukkan ya Baiklah Tinggal kita lihat ini dari samping Kalau dia sudah benar-benar pas Baru bisa kita ikat Nah, tadi kan kita sudah siapin gunting nih Jadi fungsi gunting itu Untuk merapikan ini Kulit dari batang salamnya ini Jangan terlalu panjang Seperti ini Kita rapikan ini cuma sebagai penahan bagian bawahnya aja ya Dah Ini udah Dan tinggal kita ikat menggunakan plastik SD-lin yang sudah kita siapkan tadi Baiklah caranya Kita Tahan dengan jempol seperti ini Dan kita mulai mengikat Ingat ya Di bagian bawahnya itu selalu Diikat sekitar 2 kali Soalnya di bawah ini sebagai penahannya Nah, baru pada bagian entresnya ini Itu cukup 1 kali aja Seperti ini Naik Ini harus kencang ya Kalau dia longgar Dia bakal gagal Ini naik lagi Ini tinggal kita lihat Ini di bagian atasnya Baiklah Ini kan udah Biar selesai ikatannya nih Ini kan udah kayak gelumung udara Ini tinggal kita Lubangi Menggunakan gunting Dan selanjutnya tinggal kita Akhiri ikatannya Ingat ya Kalau kalian mau ikatnya ini Harus lebih tinggi daripada Entresnya ini Ini kan entresnya nih Entresnya itu Kita ikat Itu disini Bukan disininya Tinggal kita ikat Dan selesai Baiklah Ini kita sudah selesai Sambung sisipnya Dan tinggal kita tunggu Hasilnya nanti Bisa kita lihat Dari 2 minggu Sampai 4 minggu Atau sampai Ada tumbuhnya mata tunas Pada entresnya ini Nah nanti Jika dia sudah Tumbuh mata tunasnya Ini nanti Tali pengikatnya ini Jangan langsung dilepas Cukup diturunkan saja Sampai Mata tunasnya Ini kan mata tunasnya ada 1, 2, 3, 4 Ini 4 Jadi cukup turunkan sampai sini aja Di bagian yang Di bawah Ini Karena kalau kita langsung lepas Nanti nih Kalau dalam waktu Di bawah 2 bulan Itu dia belum terlalu sempurna Merkatnya Jadi kalau kita lepas Itu dia akan mati Jadi Turunkan aja ke bawah sini Baiklah Mau lihat gak hasilnya Ini saya sudah punya Yang udah saya sambung Kurang lebih 3 minggu yang lalu Baiklah Akan kita lihat ya Baiklah ini Hasil sambung sisip juga Entres jambu air Ke batang bawah salam Ini Saya beri sungguh tambahan ini Karena sekarang Lagi musim hujan Jadi Sangat berbahaya Bagi Hasil sambungan yang Di bawah 2 bulan Karena nanti bisa menyebabkan Sambungannya ini busuk Ini Sungkupnya Mudah banget Kalian bisa gunain Plastik Ukuran 1 kg Terus Di Belah 2 Dan Ditutup Ke Batang Bawahnya Seperti ini Entarnya kita lihat dulu Ini hasilnya Ini Nah Ini Entres jambu airnya Ini udah tumbuh Daunnya Ini udah tumbuh Bisa dilihat Ini Ini kan Sambungannya disini Jadi Kita ikatnya itu Kalau dia sudah tumbuh Itu cukup Di bawah Si mata tunas Ini Jangan langsung dilepas Jadi tahan dulu Ini bawahnya nih Sungkup tambahannya ini ya Jadi Plastiknya ini Tinggal kita tarik Seperti ini Nah Buktinya ya Ini Benar-benar Batang Bawahnya ini Tanaman salam Ini bisa dilihat Ini tanaman salam Ini atasnya udah saya pangkas Untuk memacu Pertumbuhan Dari si Entresnya ini Ini bisa dilihat Ini entres jambu airnya Ini sebelumnya Tahun 2017 Sudah saya coba Oleh karena itu Pada tahun 2020 ini Saya mau coba lagi Dan ternyata Benar-benar bisa Jadi ini bisa jadi referensi Buat sahabat tanam semuanya Yang mau Sambung sisip Tanaman jambu air Ke Batang Salam Baiklah Itulah tadi Bagaimana cara Untuk melakukan Sambung sisip Entres jambu air Ke Batang Bawah Tanaman salam Mudah bukan? Tetapi Apabila ada yang kurang jelas Jangan lupa bertanya Di kolom komentar ya And thank you For watching Tanam Kui 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 Tanam Kui